Kita ke informasi lainnya, Pemirsa Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengecek harga beras dan bahan pokok lainnya di Pasar Klender, Jakarta Timur. Langkah ini dilakukan menyusul naiknya harga beras dan sejumlah bahan pangan di pasaran seperti ayam potong, telur, dan cabai. Mendak menyatakan kenaikan harga sejumlah komoditas disebabkan faktor cuaca yang mengakibatkan gagal panen sehingga pasokan berkurang, sementara permintaan di pasar tetap tinggi. Pemerintah pun mengimbau masyarakat membeli beras komersial bulog yang dijual seharga Rp14.000 per liter dan beras subsidi stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP yang dijual Rp55.000 per kemasan 5 kg sebagai alternatif beras lokal premium. Kemudian panen, tapi puncaknya sekiranya April-Mei ya, baru akan stabil untuk beras lokal. Tapi beras yang sediakan pemerintah, harganya tetap dan tidak naik. Tersedua. Untuk beras yang diimpor dan akan di ekspor, apakah ada datanya berapa saat ini, berapa tahun yang akan diimpor dan di ekspor? Impor tahun lalu Rp3.800.000, banyak. Tahun ini Rp2.800.000 dan Rp1.600.000, hampir Rp3.600.000. Dalam perjalanan Rp500.000.000 sudah masuk, stoknya bulog, per kemarin itu dapat laporan Rp1.400.000.000. Jadi berasnya banyak, harganya tidak naik, tapi beras yang disediakan oleh bulog. Beras komersial bulog dan beras yang subsidi. Sementara beras lokal tadi, panennya kurang karena baru tanam. Jadi kalau itu diminta terus, ya pasti akan naik terus. Saya kira begitu ya.